Ibu, dosa suami bahaya tidak bagi Ibu? Jawab, yang membahayakan Ibu-Ibu ini dosa siapa? Yang jelas Bu, kenapa Ibu capek-capek menyelidiki dosa suami? Ini serius, meninggalnya masing-masing, dihisapnya masing-masing Orang yang sibuk melihat dosa orang lain Orang yang sibuk dengan dosa orang lain Nyaris dia tidak akan bisa melihat dosanya sendiri Orang yang sibuk mengorek-morek menyelidiki kesalahan orang lain Sampai dia tidak punya waktu untuk dirinya sendiri Itulah yang menyebabkan seseorang bisa Su'ul khotimah, karena tidak tobat Ayo Pak, Bapak Mana yang bahaya buat Bapak? Dosa istri atau dosa diri sendiri? Jawab lelaki Enak saja dua-duanya Kalau lelaki, kepala keluarga Ada dosa istri yang dipikul oleh dirinya sendiri Ada juga dosa istri yang dipikul oleh suami Karena suaminya tidak benar Mengurus, memimpin keluarganya Tobat Abah Jangan terlalu sibuk Dengan dosa kesalahan orang lain Sehingga tidak punya waktu Melihat dosa sendiri Kita ini gelisah Karena banyak dosa Kita ini hidupnya susah Karena banyak dosa Kita ini sering ditimpa bala dan musibah Karena diundang oleh Dosa Makin banyak tobat Tenang hidupnya Walaupun tidak mungkin tanpa dosa Tapi tobat itu disukai oleh Allah Makanya kalau ingin husnul khotimah Zikir kita adalah diantaranya Astagfirullah Minta ampunan kepada Allah Mau husnul khotimah? Banyakan air mata tobat Penghujung malam Tobat Bapak kalau mau tidur Lihat istri langsung Tobat benar Astagfirullah Ampun ya Allah Nih lelaki kalau lihat istri itu ya Istri sendiri maksudnya Bukan istri orang Kalau lihat istri orang Ya tobat juga Kalau lihat istri sendiri Tobatnya bagaimana? Ampun ya Allah Saya ngaku saya belum jadi suami yang baik Saya belum jadi suami yang jadi contoh Belum bisa mendidik istri dengan benar Ampuni saya Gitu Ibu gak usah nyaut Nah gitu Ibu beda lagi Ibu punya doa sendiri Justru Ibu ketika bangun Lihat suami di samping lagi Ya Allah Ampuni saya Saya ngaku belum jadi istri yang baik Saya bawel Lewel Suka mungkit-mungkit Kesalahan Saya tidak tahu Terima kasih Ya Allah Saya sering jengkel Sering marah sama suami Ampun ya Allah Saya termasuk pinter mencari uang Sehingga suami saya sulit Menyembunyikan uangnya Karena saya pinter mencarinya Ampun ya Allah Saya belum memberikan pendidikan yang benar Buat anak-anak Anak-anak pada jauh darimu Karena salah saya Ya Allah Ampun saya tidak memilihkan pergaulan yang baik Buat anak-anak Astagfirullah Hanya duniawi saja Astagfirullah Lihat anaknya Lihat harta Ampun ya Allah Ini tes sebanyak ini Harus saya bertanggung jawabkan Pas ngaca Bercermin Astagfirullah Ampun ya Allah Ini mata Ini jelalatan aja Astagfirullah Ibu juga Ampun ya Allah Belanja terus Ini cari terus diskon Astagfirullah Maksiat Lihat mulut Astagfirullah Ya Allah Ya te mulutu bunyi terus Banyak bohong Banyak ngomongin amal Banyak nyakitin orang Astagfirullah Suka janji Tapi gak ditepati Ditambah-tambah Suka nyinir Suka nyepet Astagfirullah Harusnya Ibu kalau lagi ngaca Itu bukan ngeding-gedingin Pakai lipstick Tapi Astagfirullah Sambil dicubit dikit Gak usah ya Ibu kalau Istighfar Sambil jalan Istighfar Sambil duduk Istighfar Rontokkan Dosa-dosa Dengan Istighfar Kira-kira Orang yang meninggal Sedang istighfar Awas suka tidak Suka Innallaha Yuhibbut Tawabin Wayuhibbul Mutatahirin Sesungguhnya Allah Sangat mencintai Orang yang Tawab Dan mensucikan diri Udah Udah gak usah Ribet Ikut-ikutan Menyelidiki Segala macam Ibu Ibu Kalau naik angkot Nanti jangan dipotret Jendelanya ya Jadi ketahuan Angkot pribadi Ada yang ngerti Ada yang gak ngerti Kita gak usah Menyelidiki Allah artis nikah Kenapa nikah sama dia Udah gak penting Selidiki Dosa sendiri Enggak usah Menyelidiki Dosa capres Cakup Capuk Calon-calon itu Kalau kita Enggak tahu apa-apa Udah lah Mending sibuk Menyelidiki Dosa sendiri Kalaupun ditakdirkan Kita tahu Aib orang lain Doakan Doakan supaya bisa Tobat Kalau itu calon Yang gak usah Dicoblos Kalau itu menjadi Calon kepala Cari yang sole-sole Tapi gak usah Kita jadi busuk hati Dengan Kekurangan Dan kesalahan orang Karena siapa tahu Orang yang punya Dosa itu Malah Sudah Tobat Wah Itu ada pejabat Ditangkap Yes Tunggu dulu Siapa tahu Ditangkapnya pejabat Itu merupakan Karunia Allah Bagi beliau Karena kalau gak ditangkap Masih korupsi Masih sombong Masih arogan Masih berbuat Maksiat Bisa jolim Ditangkap Dipenjara Berhenti itu Maksiatnya ya Siapa tahu Dengan ditangkap Dipenjara Jadi bagus sholatnya Jadi tahajud Jadi tobat Berhenti dari Perbuatan jelek Malah ngapalin Quran Tuh Makanya gak usah sibuk Ngeribetkan Kesalahan orang lain Doakan saja Supaya bisa tobat Yang bahaya Itu dosa sendiri Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton